BWF akhirnya buka suara soal kontroversi final Hila Open 2022. Kemenangan Antoni Sinisuka Ginting tidak melanggar aturan. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF akhirnya buka suara mengenai kontroversi yang terjadi pada final Tunggal Putra Hila Open 2022. Keberhasilan Pembulu Tangkis Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting menjuarai Hila Open 2022 harus sedikit ternoda karena insiden yang terjadi celang berakhirnya laga. Saat rally yang menghasilkan poin 23-22 bagi keunggulannya di game ketiga, Ampire alias wasit lapangan memberikan poin Wout kepada Antoni. Ampire melihat bahwa Kok sudah mendarat di lantai sebelum dikembalikan oleh Chow Tien Chen yang menjadi lawan Antoni yang berasal dari Chinese Taipei. Chow Tien Chen sontak melakukan protes. Dia tidak merasa seperti itu kejadiannya. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan pengembaliannya. Pertandingan sempat terhenti karena insiden ini. Chow berusaha mencari pemenaran dengan meminta tayangan ulang hingga bertanya kepada hakim servis dan reverie atau wasit turnamen. Pada akhirnya, keputusan wasit lapangan tidak berubah. Poin tetap diberikan kepada Antoni sehingga championship point kembali tercipta. Ginting segera mengunci kemenangan. Backhand menyilang yang mengecoh. Chow memastikan gelar jatuh ke tangannya. Skor menjadi 18-21, 21-11, 24-22. Menutup laga. Tentunya perbedaan pendapat yang mendahulunya menimbulkan suasana canggung sesudah pertandingan. Chow hanya diam dan tidak menutupi kekecewaannya. Adapun, Antoni Sinisuka Ginting mencoba untuk tidak melakukan selebrasi secara berlebihan. Ginting pernah berada di posisi yang sama dengan Chow. Poin kemenangan lawannya pada saat itu Lee Cek Kiyu, asal Hong Kong. Di final Hong Kong Open 2019 terjadi karena wasit lapangan menganggap ujung raket Antoni melewati net. Chow lantas mendesak agar BWF menambahkan video review sebagai perangkat pembantu lain dalam pertandingan. Saya paham bahwa saya tidak bisa mengubah situasinya lagi, kata juara Indonesia Open. Satu kali ini seperti dilansir bolasport.com dari badminton Europe. Akan tetapi, saya ingin BWF mempertimbangkan perubahan regulasi agar peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi. BWF akhirnya buka suara dengan mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa 8 November 2022. Akan tetapi, BWF tidak menyinggung masukan Chow soal video review maupun tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan kemarin. BWF hanya mengingatkan bahwa regulasi memang menyatakan keputusan wasit lapangan dalam pertandingan tidak bisa diganggu-gugan. BWF dapat mengonfirmasi bahwa kami sedang meninjau peristiwa yang terjadi saat final Tunggal Putra Hilo Open 2022 antara Chow Tien Chen yang melawan Antoni Sinisuka Ginting pada minggu 6 November 2022. BWF percaya bahwa semua wasit lapangan berusaha untuk membuat keputusan terbaik yang bisa dilakukan secara langsung. Namun, bahkan jika kesalahan terkadang terjadi, wasit turnamen tidak bisa membatalkan keputusan wasit lapangan. Berdasarkan fakta dan keputusan wasit lapangan dianggap final. Pertama sekali, saya sangat terima kasih Tuhan karena saya bisa bermain dengan baik hari ini dan saya bisa selesai semuanya. Ya, tentu saja saya merasa gembira bahwa saya bisa menjadi pemimpin di sini. Saya pikir ini bukan sebuah keputusan yang mudah bagi saya, secara tersebut. Karena ini adalah pertandingan terakhir yang terakhir dari Denmark dan Frens Open. Jadi, ya, saya sangat gembira dengan keputusan saya hari ini. Saya pikir dari set pertama, Tien Chen membuat keputusan saya banyak kali. Jadi, itu membuat saya tidak bisa bergerak secara langsung secara langsung. Jadi, pada set kedua dan terakhir, saya mencoba sangat susah untuk membuat keputusan yang saya bisa. Jadi, saya pikir itu sebabnya saya bisa menangkan dan saya bisa mendapatkan banyak keputusan dari itu. Jadi, ya. Ya, saya pikir itu tidak ada sesuatu yang baik untuk Tien Chen. Karena, ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa, terutama saya. Itu sebabnya saya mencoba untuk menjaga fokus karena pertandingan belum selesai. Jadi, saya mencoba untuk memikirkan keputusan yang seterusnya. Jadi, saya mencoba sangat susah untuk menjaga fokus dan mencoba untuk, ya, tidak terpengaruhi oleh itu. Jadi, ya, ya. Jangan lupa untuk mencoba. 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 Jangan lupa untuk mencoba.